Intro Kali ini kita akan menggaji bagaimana membuat pakan ayam dari daun pepaya Jika kita mau melihat video-video lain berhubungan, dapat kita lihat di deskripsi video ini Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini daun pepaya atau batang pepaya yang kita budidayakan di dalam pot Dari cat kaleng atau tempat cat ya Jadi pertama sekali kita petik dulu daun pepayanya Kita petik dari tangkai daun secara berlahan-lahan, sahabat-sahabat sekalian Lalu kita tinggalkan beberapa yang mudah untuk nanti kita bisa gunakan kembali Nah, ini tumbuh di pot besar Sebenarnya di sini ada tanaman kian, sahabat-sahabat sekalian Tapi dia sudah mulai mati Lalu tumbuh dengan sendirinya pepaya Nah, sekarang kita petik juga daunnya Namun kita tinggalkan beberapa untuk supaya dia tetap bergembang, sahabat-sahabat sekalian Nah, setelah itu Selanjutnya kita cacah Atau kita potong halus-halus daun pepaya yang sudah kita petik tadi, sahabat-sahabat sekalian Kita cacah sehalus mungkin Namun kita harus tetap hati-hati supaya tidak melukai tangan kita tentunya, sahabat-sahabat sekalian Nah, selanjutnya setelah selesai kita cacah Kita masukkan ke dalam wadah Di sini kita menggunakan timba kecil Kemudian kita tambahkan deda alus atau bekatul Lalu kita masukkan sedikit air Selanjutnya kita aduk, sahabat-sahabat sekalian Kita buat jadi adonan Kita aduk sampai dia benar-benar merata Kalau kira kurang deda begatulnya Bisa kita tambahkan secukupnya Tetapi kalau terlampau kasar Bisa kita tambahkan air Selanjutnya ini siap untuk kita berikan ke ayam kita, sahabat-sahabat sekalian Kebetulan di sini ayam kita adalah Ayam pedaging Kita lihat ayam-ayam ini dengan lahap mengkonsumsinya, sahabat-sahabat sekalian Nah, dari beberapa hasil penelitian Menyebutkan Mampaat daun pepaya untuk ayam sangatlah penting, sahabat-sahabat sekalian Ternyata daun pepaya berpotensi sebagai campuran pakan ayam yang baik dan disukai ayam Karena memiliki kandung enjim papain yang mudah untuk dicerna Daun pepaya, sahabat-sahabat sekalian Ternyata juga memiliki antibiotik yang berfungsi untuk mengatasi dan mencegah bakteri Sehingga ayam kita tidak mudah untuk terserang penyakit, sahabat-sahabat sekalian Jadi, pemberian pakan pepaya juga sebagai penangkal penyakit secara alami Pepaya ini sebenarnya sangat mudah untuk kita tanam atau budidayakan, sahabat-sahabat sekalian Apalagi kalau kita tidak sampai membuat pepayanya berbuah Artinya disini kalau kita hanya menggunakan daunnya untuk pakan ayam Sangat cepat, karena tidak beberapa lama setelah kita tanam pepayanya Maka pepaya tersebut akan memiliki daun yang bisa untuk kita gunakan sebagai pakan ayam secara alami, sahabat-sahabat sekalian Terima kasih telah menonton!